Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bertemu dengan channel Mencari Barokah Untuk kali ini akan menyampaikan asal-usul kelahiran Waliyullah Syekhuna Muhammad Holil Al-Bangkalani Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Pada hari Ahad Pai, tanggal 11 Jumatil Akhir, 1235 Hijriah Bertepatan dengan tanggal 14 Maret, 1820 Masehi Seorang Kiai keturunan Sunan Gunung Jati bernama Abdul Latif Merasakan kegembiraan yang luar biasa Istrinya yang hamil tua melahirkan bayi laki-laki yang sehat Rasa syukur membahana di jiwa Kiai Haji Abdul Latif Lantunan pujian dipanjatkan kepada Allah SWT Sebagai rasa syukur atas anugerah yang didapat hari itu Sesuai ajaran Islam Kiai Abdul Latif Mengazani telinga kanan bayi yang baru lahir itu Dan mengikomati telinga kiri Mengikuti Sunnah Rasul Bayi yang sangat diharapkan kelahirannya ini Memang sudah lama dirindukan Terbayang dalam benak Kiai Abdul Latif Akan jejak leluhur nenek moyangnya Nenek moyang yang sangat berkhidmat kepada Islam di Tanah Jawa Iaitu Kanjeng Sunan Gunung Jati Doa demi doa selalu dipanjatkan Dengan penuh harap mudah-mudahan Bayi ini telah melanjutkan jejak perjuangan nenek moyangnya Yang memimpin dan memandu umat menjadi hamba Allah yang sejati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Keinginan dan cita-cita Kiai Abdul Latif sangat dimaklumi Memang nenek moyang Kiai Abdul Latif Dapat ditelusuri sampai kepada Sunan Gunung Jati Salah seorang dari wali Songo yang terkenal itu Sunan Gunung Jati sendiri lahir dari keturunan yang terhormat Baik dari jalur ayah maupun ibunya Bapaknya seorang Raja Mesir yang masih keturunan Nabi Muhammad Sedangkan ibunya adalah bangsawan putri Raja Perjajaran Setelah diakikohi tujuh hari dari kelahirannya Kemudian diberi nama Muhammad Khulil Ketika Khulil dilahirkan Kiai Abdul Latif tinggal di desa Kramat Kamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan Pada saat itu Kiai Abdul Latif sudah menjadi ulama besar Dan terkenal di Bangkalan Menurut riwayat leluhur Kiai Abdul Latif Yaitu dari arah Kiai Asror Aroma Lahir bibit-bibit unggul Beberapa ulama di lingkungan Madura Dalam lingkungan keulaman inilah Eh Haji Muhammad Khulil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Hidup dan dibesarkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Demikian Untuk video kali ini Yang dapat saya sampaikan Asal-usul kelahiran Eh Haji Muhammad Khulil Al-Bangkalani Saya sadur dari buku yang berjudul Surat kepada Anding Hitam Biografi dan Karomah Syaihona Khulil Bangkalan Yang ditulis oleh Syaihfur Rahman Terima kasih yang sudah mendengarkan video ini Semoga dapat meneladani Apa yang telah diperbuat Semasa hidupnya Yaji Khulil Al-Bangkalani Sebelum kita tutup Video ini Alangkah baiknya kita bersama Mengirimkan Fatihah kepada beliau Syaihona Muhammad Khulil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Al-Fatihah Demikian video kali ini yang dapat saya sampaikan Dan jangan lupa untuk di subscribe channel ini Agar notifikasi ketika video-video saya upload Bisa langsung Anda tonton Seperti itu ya Dan juga di share Dan juga di komentarin Jika ada penyampaian yang kurang berkenan Untuk bisa dievaluasi Kurang apa yang kurang Untuk kami perbaiki Terima kasih kebersamaannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih